Kemudian, hal-hal yang telah kami lakukan terkait dengan peristiwa ini. Yang pertama, Bank Indonesia telah koordinasi dengan PJP yang menerbitkan kris milik pelaku yang terdaftar sebagai merchant regular tadi untuk diblokir, tidak dapat lagi menerima pembayaran. Kemudian, kami menelusuri database merchant kris untuk mengidentifikasi adanya underlying ID atau profil merchant yang sama digunakan untuk pendaftaran kris pada PJP berbeda. Kami koordinasi dengan peten dan aspi. Kemudian yang ketiga, kita mengkomunikasikan kepada seluruh PJP untuk mencermati dan meningkatkan awareness atau untuk mencegah atau mengatasi modus serupa yang terjadi pada PJP lain. Dan kemudian, melakukan sosialisasi di media masa terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna, oleh merchant, dan oleh PJP.